Kita beralih ke informasi komunitas harga batu mara masih tertekan di sepanjang pekan lalu dan masih dibayangi penurunan harga komunitas dan lemahnya permintaan. Kondisi berbeda terjadi pada harga minyak mentah yang berbalik menguat terdampak kesepakatan sementara plafon utang Amerika Serikat. Harga batu mara babak belur di pekan lalu. Di penutupan perdagangan Jumat pekan lalu, harga batu bara kontrak Juni di pasar Ice Newcastle ditutup di posisi 140,65 dolar Amerika per tor. Harganya menguat tipis 0,11 persen. Penguatan ini menjadi kabar baik setelah harga batu bara di 4 hari perdagangan sebelumnya. Kedati menguat, harga batu bara koreksi 11,74 persen sepekan. Harga penutupan di Jumat berada di level terendahnya sejak awal November 2021. Harga batu bara di proyeksi masih suram ke depan karena melemahnya permintaan dan ambruknya harga gas alam Eropa mencapai 18 persen dalam sepekan. Perbaikan harga batu bara kini hanya bisa berharap dari China, India, Vietnam, dan Filipina yang menjadi pasar terbesar batu bara di tahun ini. Harga emas diperkirakan akan sangat labil pekan ini karena banyaknya data dan agenda penting yang akan berlangsung sepekan ke depan di Amerika Serikat. Di antaranya angka pengangguran untuk April yang akan dirilis Jumat pekan ini. Amerika juga akan mengumumkan aktivitas manufaktur yang bisa menjadi gambaran pergerakan ekonomi. Di perdagangan terakhir pekan lalu, harga emas di pasar spot ditutup di posisi 1.946,33 dolar Amerika per troy ounce, menguat 0,31 persen. Meski menguat, namun secara keseluruhan emas ambruk 1,52 persen di pekan lalu dan emas sudah turun selama tiga pekan beruntung. Di perdagangan Senin pagi menjelang siang, harga emas di pasar spot terpantau di 1.944,27 dolar Amerika per troy ounce, melemah 0,1 persen. Harga minyak kembali naik pada awal perdagangan Senin karena Amerika Serikat mendekati kesepakatan UTA. Harga minyak mentah WTI menguat hingga 1,10 persen ke posisi 73,47 dolar Amerika per barel. Sementara harga minyak brand juga dibuka menguat hingga 0,92 persen ke posisi 77,66 dolar Amerika per barel. Sebelumnya di perdagangan Jumat, minyak WTI ditutup anjelok 1,17 persen ke posisi 72,67 dolar Amerika per barel. Sementara brand juga anjelok 0,90 persen ke posisi 76,95 dolar Amerika per barel. Harga minyak naik pada awal perdagangan hari ini karena pejabat Amerika tampaknya mencapai kesepakatan pelafon utang meskipun hanya sementara. Dan pasar menimbang pesan yang bertentangan tentang pasokan dari Rusia dan Arab Saudi menjelang pertemuan kebijakan OPEC plus berikutnya. Berbagai sumber IDX Channel. Sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat dimana minyak WTI menguat di 0,88 persen di level 73,31 dolar Amerika per barel. Emas menguat di 0,02 persen di 1.963,45 dolar Amerika per barel. Sementara CPO melemah cukup dalam di 1,80 persen di 3.496 ringgit Malaysia per tahunnya. Sementara CPO melemah cukup dalam di 1,80 persen